hai 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 selamat pagi anak-anak bagaimana kabarnya kalian kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya Hai tanpa perasaan kalian semua sudah termasuk dalam pembelajaran bahasa Mandarin lagi anak-anak sebelum materi pelajaran bahasa Mandarin pada pagi ini los akan perkenalkan kepada kalian mengenai lima nada dasar bahasa Mandarin atau yang dikenalkan kini dan bagaimana cara mengucapkannya untuk itu persiapkan diri bagi kalian sebaik-baiknya ya Hai dengar simak dan perhatikan ya intolasi atau tekanan nada yang akan los terangkan nanti Oke siap anak-anak mari kita mulai ya dalam bahasa Mandarin ya Hai ada lima tekanan anda coba perhatikan ya langsung buat disini angka satu sampai angka lima ya los akan jelaskan ada satu dibaca mendatar ya Hai langkah dua dibaca dari atas maaf dari bawah lalu naik ke atas untuk angka yang ketiga atau nada ketiga itu dibaca dari atas ke bawah lalu naik ke atas lagi ya untuk yang nomor empat atau kata yang keempat dibaca dari atas ke bawah ya dan yang yang kelima ini di ucapkannya netral atau disebut nada netral ya oke sebelum melayangkan lebih jauh ya dalam bahasa Mandarin atau yang dikenalkan vokal atau dalam bahasa Indonesia yang sebut A-I-U-E-O itu sama dengan Bahasa Mandarin bahasa Mandarin ya coba kalian perhatikan ya huruf A-I-U-E-O sama dengan A-I-U-E-O A-I-U-E-O ya di sini bosan beri contoh dalam bahasa Indonesia seperti kata ada-ada ada ya jadi sama dengan bahasa Indonesia Berikutnya Huruf yang Kedua Ini I Sama seperti bahasa Indonesia I I Kalau saya beri contoh Disini dengan kata Ikan Ikan Perhatikan intonasinya Ikan Sama seperti bahasa Indonesia Untuk yang berikutnya Huruf E E Langsung beri contoh disini Dengan kata E6 Berikutnya Huruf O Sama seperti bahasa Indonesia O Langsung beri contoh disini Dengan kata Orang Orang Berikut Huruf U U Ya U Langsung beri contoh disini Dengan kata Usia Usia Ya Dan yang ini Yang keren ketik buahnya di atas Ini Ditekan ya U Coba perhatikan رف Uhr Ya Lo Lorna Sulit Mencari pandangannya Dalam bahasa Indonesia L���gebur Lo VPN Euro Ini Sakda Salute Tapi bukan Dikucahkan Salute Dalam bahasa Indonesia Ini bahasa aslinya Dari bahasa Perancis Ya Kenapa ya Jadi Dikucahannya Seperti challenges noon 문 Ya Ditekan ya Options U Ini diucapkan seperti Kuruf I Ditekan Oke Bisa mengikuti losa Oke, kita lanjut ya Bagaimana Caranya mengucapkan Intonasi-intonasi ini Dalam bahasa Mandarin Oke Coba perhatikan Seperti yang sudah Losa tulis A, I, 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 O ini Coba Kita praktekkan sama-sama Ada lima Naga dalam bahasa Mandarin Coba perhatikan Untuk kuruf A Seperti yang ada di atas ini Tata-tata ini Kita sebut sebagai Naga pertama Coba kalian ucapkan Salah-salah ucapkan Ikuti losa ya Ya A A Oke Bisa ikuti Anak-anak Untuk tanda yang kedua Untuk kuruf A Coba Ikuti losa ya Ingat Dari Baulah ke atas A A A A Ya Itu untuk tanda kedua Nada ketiga Untuk kuruf A Ya Dari atas ke bawah Lalu naik ke atas Ya Perhatikan A A Oke Bisa ikuti yang anda ya Untuk nada Yang keempat Untuk huruf A Coba ikuti losa ya A A Ya Ingat Dari atas ke bawah Diucapkan A Dan untuk nada yang kelima Untuk huruf A Ini di ucapkan pendek sekali Ya Ikuti losa A A Oke Ya Berikut Lanjut ya Untuk huruf I Sama seperti Huruf A Ya Kalian cuma ikuti saja ya Ya Apa yang mau saya ucapkan Kalian ikuti ya Untuk nada pertama Di huruf I Ikuti ya I I I Nanda kedua Dari Atas Sorry maaf Dari bawah ke atas Ya I I I Nanda yang ketiga Untuk huruf I Coba ikuti Ya I I I Oke Nada yang keempat Untuk I Ya Ikuti losa ya Ingat Dari atas Ke bawah Ya I I I I Ya Nanda yang kelima Untuk huruf I Ya Ingat Diucapkan Pengen sekali I I Ya Berikutnya Untuk Huruf E Bukan E ya Anak-anak ya Beda ya Ini diucapkannya E Ya Coba ikuti ya Ikuti losa ya E E E E Ya Itu untuk Kedap pertama Nanda yang dua Dari bawah ke atas Dengarkan ya E E E Ya Nanda ketiga Untuk huruf E Ya Coba ikuti losa E E E Ya Nanda yang keempat Untuk huruf E Coba ikuti ya E E E Ya Nanda yang kelima Untuk huruf E Ingat Diucapkan pening sekali E E Ya Berikutnya Untuk huruf O Ya O Ingat Mendatar Dibaca Ya Dibaca mendatar Praktikan ya O O O Nanda yang kedua Untuk huruf O Perhatikan ya Dari bawah ke atas O O Ya Nanda yang ketiga Untuk huruf O Coba ikuti losa ya O O Ya Nanda yang keempat Ya Untuk huruf O O O O O Ya Dan yang kelima Untuk huruf O Dibaca neutral Ya Ingatnya Nanda yang O O Ya Pendek sekali Diucapannya Lanjut Huruf U Ya U Coba ikuti losa ya Untuk huruf pertama U U U U Ya Untuk huruf U Ya Untuk huruf U Ya U U U U Ya Nanda yang ketiga Untuk huruf U Ya U Ya Nanda yang kelima Untuk huruf U Ya Ingat Diucapkan pendek sekali U U U Ya Dan dan yang terakhir Huruf U Hanya ada kritik 2 diatas Seperti tadi lause kasih contoh Ini pengucapan I Coba perhatikan tanda pertama Untuk pengucapan I Ya Ikuti lause ya I I Tanda kedua I I Tanda ketiga I I Nada keempat I I Dan nada yang kelima Diucapkan kanan sekali I I Bisa mengikuti ya nama Lause terharap kalian bisa ya Ya Karena Ini merupakan pelajaran paling dasar sekali dalam bahasa mandarin ya Dalam intonasi atau tekanan rada Jadi Di minggu berikutnya Ya Saksikan terus video lause dalam pelajaran bahasa mandarin ya Bahasa kira sampai disini dulu pelajaran bahasa mandarin untuk hari ini ya 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 Lause Ucapkan pada kalian ya Nimen Ciarun Tenggengkang Bun Hau Salam sehat Dari lause Buat kalian Dan keluarga Selamat menikmati Zaijian